Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya Dunia hayalan, dunia impian 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 ini pak terima kasih oh iya jangan lupa ya bu nanti malam tolong siapkan hidangan yang terbaik iya aku tadi sudah bilang Heru supaya bawa ikannya yang bagus-bagus wah betul sekali tuh hasil ikan tambak kita sekarang ini lagi sedang bagus-bagusnya bu dan sepertinya sekarang juga sudah saatnya kalau kita memperluas tambak kita tambak kita bukannya sudah banyak iya sih bu tapi udah gak cukup lagi dan untuk itu sepertinya kita harus buat tambak yang baru dan pengurusan tambak yang baru gak mudah bu surat-suratnya juga lama keluarnya perizinannya juga jadi aku harus urus hari ini mungkin hari ini aku akan pulang malam sekalian aku undang para pemilik tambak lain ya sekedar untuk memperlat relasi kenapa? ada yang gak beres? enggak aku cuma ngerasa sepi coba kalau kita punya anak pasti gak sesepi ini kalau bapak pergi ninggalin aku di rumah sudah lah bu jangan bicarakan masalah itu lagi karena masalah itu cuma bikin ibu jadi sama sedih tapi pak kita kan sehat kenapa kita belum punya anak juga ya? kadang aku ngerasa sangat bersalah pak jangan bicara seperti itu bu aku tahu kalau ibu udah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keturunan kalau kita selama 10 tahun ini belum diberikan anak mungkin Tuhan belum menjawab doa kita tapi aku gak mau menyerah pak itu bagus bu dan saya akan selalu mendukungi tapi ibu ingat walaupun sampai saat ini kita belum punya anak cinta saya sama ibu tidak akan pernah berkurang sedikitpun Tuhan berbaik hatilah pada hamba beri hamba sebuah keturunan bagaimanapun juga bentuk rupa yang kau beri hamba akan merawatnya sepenuh hati Tuhan telah mendengar doamu Rajendra dan aku akan memberikan kebahagiaan untukmu Bapak berangkat dulu bu ya jadi ya pak hai 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 tuh lihat ikannya gila-gila kan hehehe 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 T kamu ambilkan pisalnya T yang besar di lemari ya iya mbak wah kan Heru kalau tiap hari ikan yang dikirim dari tambak untuk dimasak seperti ini wah pasti tamu-tamu bakalan sering dateng kesini lo apa emang tamunya mau dateng lagi oh iya tuan-tuan yang punya tambak juga tadi supirnya pak Agung yang bilang mbak ini pisanya ah ti kan aku bilang pisaunya yang besar ikannya aja udah sebesar itu kalau pisau ini mah gunanya untuk memperbaiki otak kamu yang berantakan otak saya berantakan ya mbak ya aduh mbak pisanya yang mana ya mbak ya itu disana di atas sana yang besar ya ya wes 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 hehehe jangan ribut biar saya ambilin tapi dimana ya kak Heru sama saja pisau yang besar ada di lemari di atas sana cepetan ini pisanya nah ini baru bener ti ini untuk ngotong ikan yang besar ini kalau itu untuk ngiris-ngiris buah ngerti kamu udah pak cepet ngotong sepuluh saya cek enggak jadik ayo kamu ayo iya bu oh sudah bu saya dan siti tinggal masaknya saja ikan yang mau dimasak pak ya rumah ini bu di dalam ini yang bel Loh, kok ada ikan kecil? Loh, ikan kecil kok ada di dalam? Loh, aduh, mungkin ke bawah jaring saya. Gak apa-apa, saya panggil ya, Bu. Eh, jangan, jangan. Kasian ikannya, gak usah. Siti, kamu tolong ambilkan aquarium kecil, terus kamu isi air segar, ya. Kenapa ada di situ, ya, Bu? Siti, iya, iya, Bu. Terima kasih, ya. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak jadi mati di baskom itu, seperti yang lain. Yaudah, Biri. Biar saya bawa ke kamar aja. Ingkannya bagus, dia bisa ngomong, ya. Yuk, kita cari lagi, yuk. Bapaknya masih ada. Ah, kamu, Ti. Bapaknya tambah busut aja, sih. Terima kasih. Sebetulnya kamu siapa? Kenapa ikan bisa bicara? Aku bisa bicara karena sebetulnya aku anak saudagar kaya yang dikutuk jadi ikan karena aku dianggap penghina dewa penjaga sungai. Mas, ini adalah ikan terbesar yang pernah ada di sungai ini. Benar, ini pasti keburungan buat Mas Satria. Kalian benar, ikan ini akan aku bawa pulang dan ku awetkan lalu ku pajang di ruang tengah rumah. Anak muda, lepaskan ikan itu. Siapa kamu? Iya, berani-beraninya lancang bicara. Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Sombong. Aku tak peduli kau anak saudagar terkaya sekalipun. Kalian dengar baik-baik ya. Ikan itu penunggu sungai ini. Lepaskan dia. Karena jika ia mati, sungai ini akan menjadi kering. Dan seluruh desa ini akan menjadi kekeringan. Sungguh kalian tidak punya hati. Dewa-dewa akan mengutuk kalian. Eh, apa ini? Eh. Ini kutukan dewa bagimu. Kau akan jadi ikan terus hingga menjadi ikan yang sangat besar. Jika waktunya tiba cinta menghampirimu, maka kutukan itu akan berakhir. Tidak! Aku tidak mau! Jerny, kamu sudah tidak punya keluarga lagi? Benar, semenjak aku terkena kutukan. Namamu dulu? Satria Banyu? Benar. Kamu tinggal di sini saja. Menemani aku di rumah. Karena suamiku cukup sibuk dengan pekerjaannya. Kamu akan kuanggap sebagai anakku sendiri. Aku akan panggil kamu dengan nama Banyu. Terima kasih. Tuhan, jika Banyu adalah hadiah yang kau berikan padaku. Aku akan merawatnya dengan limpahan kasih sayang. Semoga kalian bisa hidup bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Kenapa lagi sih, Pak? Bukannya semua temu-tamu akhirnya setuju bekerja sama dengan kita. Bukan soal itu, Bu. Tapi soal itu kan itu. Kenapa? Dia kan ikan kecil. Jadi aku anggap sama seperti anak saja. Lagian dia bisa bicara. Dia itu hadiah terindah dari Tuhan. Apalagi latar belakang Satria Banyu itu memang manusia, Pak. Iya, Bu. Tapi kan dia dikutuk sama dewa. Gak apa-apa. Siapa tahu kita malah bisa membantunya terlepas dari kutukan itu. Sudahlah, Pak. Memangnya kamu gak senang ya kalau liat aku bahagia? Iya, aku senang liat kamu bahagia. Terima kasih telah menonton! Pak, bagaimana kalau Banyu aku tempatkan di kolam renang ini? Kamu yakin perlu sebesar ini? Iya, aku yakin. Soalnya aku takut Banyu tambah besar lagi. Heru! Iya, Pak! Atau apa, Pak? Tolong besok kamu pindahkan Banyu ke kolam ini. Iya, Pak. Tapi saya kerja dulu ya, Pak, ya? Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Pak. Kamu baik banget. Kalau kamu bisa sayang sama Banyu, maka aku harus juga sayang sama dia. Iya, terima kasih banyak. Banyu itu sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Banyu itu sudah aku lakukan dari hari. Banyu Tengah dulu ya Nggak mau makan Kenapa sih? Kok nggak mau makan saya? Nggak ibu Aku kesepian Kesepian? Kesepian bagaimana maksud kamu? Aku sendirian di kolam ini Aku nggak punya teman Jangan gitu dong sayang Kamu bilang aja Kamu mau apa? Nanti pasti ibu kasih Aku mau istri ibu Istri yang masih gadis dan cantik Apa? Ibu bilang Aku boleh minta apa saja Ya Tapi Istri buat kamu itu Sulit sekali Banyu Aku nggak mau tahu Aku minta seorang istri Banyu 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 jangan marah Banyu Ibu pasti carikan istri buat kamu Tapi sekarang kamu harus sabar dulu ya Banyu Sudah Sudah Ada lampu yang lebih banyak di taman Tetap saja Pak Dia itu minta istri Justru itu Mana ada gadis yang mau sama ikan Salah-salah malah mereka malah ketakutan melihat si Banyu Yang mungkin malah akan memakan mereka Ya nggak mungkin lah Banyu berbuat seperti itu Ya sudah Kalau Banyu tidak akan memangsa mereka Tapi kalau dipikir dengan logika Gadis mana yang mau bersuamikan seekor ikan Itu juga yang aku pikirkan Tapi aku nggak tegan Nolak permintaan Banyu Lagi pula Aku udah janji sama dia Kamu ini Bu Sayang itu memang bagus Tapi cara kamu menyayangi Banyu itu salah Kamu terlalu memanjakan dia Masa semua keinginannya harus dipenuhi Dia itu anakku Pak Dia sudah aku anggap sebagai darah dagingku sendiri Aku mau kasih apapun yang dia minta Ya sudah Jangan menangis ya Nyonya Jangan Banyu mengamuk Nyonya Kenapa Banyu kenapa Banyu Banyu tenang sayang Banyu kenapa Nggak tahu Nyonya Banyu Banyu tenang ya Banyu 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 tenang sayang Banyu Banyu Kamu nggak kasih makan ya Udah Bu Banyu 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 kesini sayang Dekat sama ibu Banyu Banyu jangan marah dong Ibu janji akan segera mencarikan istri buat kamu Jangan marah ya Jangan marah ya Banyu 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 Aku akan mencari gadis yang akan menikah dengan Banyu Aku pasti bisa menemukannya Kamu yakin dengan keputusan itu Aku yakin Dengan hadiah itu pasti banyak gadis yang berminat Belum tentu juga Bu Apa salahnya dicoba dulu Pak Lalu jika gadis itu datang Dia mau tinggal di mana Iya Pak Aku akan tempatkan dia di pondok dekat kolam Jadi setiap saat Banyu punya teman bicara Dia pasti bahagia karena punya pendamping Aku dengar hari ini Banyu marah-marah Iya Dia marah-marah soalnya sampai sekarang aku belum ngasih istri buat dia Pak Heru Iya Kamu harus cari anak gadis yang mau menikah dengan Banyu Kemana saja Dan memberikan emas ini kepada keluarga yang mau menikahkan anak gadis saya dengan Banyu Baik Pak Kamu tawarkan kepada siapa saja ya Iya Bu Pokoknya aja khawatir Saya pasti keliling ke pelosok desa sampai dapat Bapak Bapak Ibu Saya nyongsewo Saya mau berangkat sekarang Semoga berhasil ya Pak ya Oke Dik Burajendra ada-ada aja ya Masa nyariin jodoh buat ikan Iya ya Mana ada yang mau Yah Tapi mudah-mudahan berhasil ya Di bumi lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercinta dengan indahnya Bang Ya Kopi tiga Gilo le gilo Gak ada yang mau ya Lah justru itu Gak pada mau Dan kita udah muter-muter keliling kampung Bahwa Anak gadisnya gak mau dimakan ikan besar itu Bener Ibu Burajendra Pasti udah cemas nih Dia berharap Dengan emas ini Dapat membujuk Orang tua agar mau Menyerahkan Putrinya Loh tapi kita udah muter-muter Mana hasilnya Udah capek kan muter-muter Ya wis Kita istirahat dulu Besok pagi Baru kita cari gadis lagi Silahkan mas Iya Mas Ya Kami mau istirahat Ada kamar yang kosong gak? Ada di belakang Ada kamar kosong Besok pagi kalian bisa menitikan mobil disini Kalian hanya cukup berjalan ke bawah Menyusuri sungai Dan disitu rumah yang sempit Nah itu gak disitu tinggal Apa? Gila 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 Ya ampun, desa bego, liat tuh buburnya jadi gosong. Bu, tadi kan ibu yang nyuruh laras untuk ngeci baju di sungai. Jadi kamu nyalahin ibu ah? Oh, ibu gak mau tau, pokoknya bubur itu kamu yang abisin. Emangnya makanan itu gratis apa? Pakai duit. Iya bu, nanti laras abisin buburnya. Bu, Citra lapar. Apa sayang? Kamu mau makan apa? Aku mau makan dua telar setengah matang. Dengar gak tuh Citra minta apa? Iya bu, laras dengar. Jangan sampe kematengan ya. Gue suka tuh telor yang kuningnya masih meleleh. Ngerti loh? Aku ngerti, Cit. Ben, abis ini kamu bersihin rumah. Awas ya kalau kamu cerita sama bapak kamu. Bapak kamu masih jualan di pasar. Kalau sampe dia pulang nanti, kamu harus diam seperti biasa. Kalau sampe kamu ngadu, ibu pusir kamu dari rumah ini. Ayo cepetan nunggu. Apa lagi sih? Apa lagi? Kalau bagaimanapun, Laras sayang sekali sama ibu. Karena ibu adalah pengganti almarhum ibu Laras yang meninggal waktu melahirkan Laras. Dan Laras yakin. Ibu juga sayang sama Laras. Walaupun cuma sedikit. Sayang! Sayang sama kamu! Seujung kuku pun, aku gak sayang sama kamu. Di mata aku, kamu itu cuma bapuk! Apa ini rumahnya? Laya ini rumah satu-satunya yang di deket sungai. Ya, lihat dong. Gak ada lagi rumah selain ini. Pasti ini. Ya, wis-wis. Kita masuk. Yuk! Ada apa ya, pak? Ibu mau perhiasan ini. Ibu, aku mau perhiasan ini. Iya, sabar dong. Mau, pak. Mau. Syaratnya apa ya, pak? Anak gadis ibu, harus ikut dengan kami dan menikah sama Den Banyu, ikan besar, anaknya ibu Racedra, dan bapak aku pengusaha tambak. Gimana? Boleh, boleh. Ibu, aku gak mau. Ikan besar itu tuh ceritanya udah kemana-mana. Dia tuh ikan besar yang suka makan. Aku gak mau nikah sama dia. Bisa-bisa nanti aku lagi dimakan. Enggak. Siapa sih yang bilang kamu akan menikah sama ikan itu? Kamu ini gimana? Bukan kamu yang harus menikah dengan ikan itu. Tapi laras yang harus menikah dengan ikan itu. Ibu. 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 Laras janji Laras akan ngelakuin apapun Ibu perintah Tapi Laras mohon Jangan pernah kirim Laras Untuk menikah sama ikan itu Laras gak sanggup Apalagi harus pisah dari Bapak Itu urusan kamu Soal Bapak gampang Aku bisa bilang sama dia Kalau kamu lari dari rumah ini Karena gak betah tinggal di rumah ini Ibu Jangan Bu Laras mohon Ibu Jangan ngomong seperti itu sama Bapak Kamu mandi Dan pakai baju yang bagus Ikut sama orang di depan sana Pergi Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton. 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 Kobra, aku percaya sama kamu. Semoga kamu adalah petunjuk baik dari Tuhan untuk aku. Terima kasih telah menonton. 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 Aku tidak boleh takut. Aku harus percaya sama perkataan yang kobra. Aku harus melakukan semuanya. Sekali lagi. Sekali lagi. Iasan terima kasih telah menonton. Aku panting. Aku panting Lord Haid. Hei, tunggu Terima kasih ya Kamu udah menyelamatkan aku dari kutukan dewa Aku Aku cuma ngadeng perkataan dari temen aku aja Kobra dan aku pun ya Terima kasih Aku tau Nama kamu Larasati kan? Kamu tau dari mana? Kamu itu takdir aku Aku tau segalanya tentang kamu Aku saat berterima kasih karena kamu udah menyelamatin aku Dan sekarang Apakah kamu mau menikah dengan aku? Aku tau Aku tau Aku tau selamat menikmati ya Tuhan ini sungguh suatu keajaiban iya Bu ibu ibu sangat senang akhirnya ibu bisa punya anak sekarang ibu aku juga senang sekali karena aku punya ibu ayah seperti kalian yang selalu sayang sama Banyu akhirnya sekarang kita bisa menjadi keluarga yang lengkap ya Tuhan selain kita punya anak kita juga punya menantu sekarang benar Bu terus kapan kita mau ngadakan pesa syukuran wah kalau soal itu semuanya tergantung laras kapan dia siap jadi istri aku Banyu kamu kok ngomongnya kayak gitu lo emang bener kok selama ini aku tuh nungguin kamu udah-udah yang penting ibu sangat senang sekarang di bumi lautan di udara begitu banyak kisah tersimpan betapa besar keagungannya semua ini dapat tercipta dengan ingatnya dunia hayalah punya impian dunia hayalah dunia hayalah nih sekarang pake kalungnya harusnya dari dulu kita kayak gini ya Bu ya iya kita itu seharusnya jadi orang kaya liat aja kamu dipakein kalung itu jadi tambah cantik iya dong Bu kenapa sih kita gak pergi aja dari sini harta kita kan udah banyak Bu jangan dong kita kan belum punya rumah tunggu sampe kita mewarisi rumah ini tapi kan rumah ini pasti buat laras Bu oh iya yang soal laras pergi kayaknya bapak udah mulai curiga dia Bu iya bapak sudah mulai terlihat curiga sama kita tapi ibu punya rencana hai apaan ini Bu mulai besok kamu harus selalu mencampurkan obat ini ke dalam minuman bapak jadi obat ini bisa buat bapak tambah sakit sama bisa buat pikun juga hebat banget hebat banget sekarang iya gila iya iya yang iya 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 Pak Mana? Ini Ibu Azil jual sayur ladu di pasar Eh, kok sedikit sih, Pak? Iya, memang Bu, apa sudah ada kabar dari Laras? Aku kan udah bilang Kalau Laras itu ikut sama utusannya Rajendra yang kaya raya itu Mungkin dia lebih bahagia tinggal di sana Iya, tapi Aku pengen ketemu sudah kangen sama dia Pak You need me no? Iya Tiba-tiba Udah deh, Bapak istirahat aja Iya, iya Iya, iya Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan Kenapa aku sih yang harus kerja? Haruslah karena kesalahan itu Ssut Ayo cepet Udah Pak, Citra aja yang kerjain Makasih ya, Citra Iya Bapak itu mestinya banyak kisah rat? Iya, tapi saya pengen cari Laras Saya udah kangen sama dia Udah deh, Bapak tidur aja dulu Saya itu masih punya tabungan walaupun sedikit, Bu Saya pengen cari Laras Iya, gimana bisa Bapak mau mencari Laras kalau Bapak sakit? Dengan racun di obat ini, kamu nggak akan bertahan lama Eh, Pak Ibu punya ide Gini Biar Ibu sama Citra yang mencari Laras Bapak istirahat aja di rumah Ini kan demi kebaikan keluarga kita Mungkin kalau Laras sudah pulang Bapak akan sembuh Kalau begitu Kalau begitu Ibu pakai tabungan, Bapak, ya Carilah Laras Ibu nggak usah Pedulikan keadaan saya Saya bisa urus sendiri, kok Ini sekarang Bapak minum, ya Besok pagi ya, Bu Ibu berangkatnya Cepat, ini adalah kebaikan Ibu berangkat saya Baik-baik saja, ya Baik-baik saja Baik-baik saja, ya Baik-baik saja, Bu Enggak. Aku lagi gak ngapa-ngapain kok. Oh iya ngapa-ngapain. Jangan bohong kamu. Tuh ya senyum-senyum. Kenapa coba? Ya... Aku cuma lagi mikirin aja. Kok aku bisa seberuntung ini ya? Padahal ya mas ya. Dulu itu sama sekali gak pernah kepikiran namanya punya kehidupan yang senyaman ini. Sampai kau gak pengen pulang apa? Ya mungkin sekedar menjenguk atau ya apalah. Buat apa? Ibu aku sendiri aja gak suka ngeliat aku. Jadi buat apa aku pulang? Tapi kan kamu masih ada bapak kamu. Gini deh mas ya. Kalau seandainya bapak itu kangen sama aku. Seharusnya didateng ke acara pernikahan kita. Senggaknya nyariin akulah. Tapi sekarang semuanya terbuktikan. Mereka tuh udah lupa sama aku. Hei kamu gak boleh kayak gitu lah. Sayang. Kamu ngerasa bahagia kan sama aku? Aku janji. Aku gak akan buat kamu kecewa. Tapi kamu boleh berpikir seperti itu dong. Itu gak bagus dan jelek ya. Ibu. 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 Datang buat jenguk laras. Iya. Ya udah. Saya tinggal dulu ya. Oh iya. Biar kalian lebih leluasa untuk melepas rindunya. Laras. Banyu kemana? Oh Banyu lagi ganti pakaian pak. Mungkin sebentar lagi datang. Ibu. Ibu. Minum ibu. Makasih nah ya. Banyu. Iya. Tinggalin ini ibu aku. Oh. Halo ibu. Saya Banyu. Aduh senang sekali ibu. Akhirnya saya bisa bertemu sama ibu. Makasih nak. Eh ibu silahkan duduk. Terima kasih ibu. Dasar anak kampung. Aku usir dari rumah. Malah sekarang hidup enak lagi. Aku pikir udah mati jadi santapan ikan. Eh. Ternyata disini hidupnya berlimpah harta dan juga suami yang sangat tampan. Harusnya laras gak pantas dapat semua ini. Aku harus secepatnya jalanin rencanaku. Terima kasih. Dan makan. Tuhan. Dan makan. Tuhan. Aku tidak berlaku di dalam rumah. Sari kata. Tuhan. Ibu, Laras, terima kasih sekali anak, kamu sudah menyambut ibu dengan baik di rumah ini, padahal dulu... Udah lah bu, Laras gak pernah inget-inget lagi kok, Lagi pula kan sekarang Laras jadi seperti ini berkat ibu juga, ibu sangat menyesal, Mak Laras sama sekali gak pernah nyipendam sama ibu ataupun Citra, karena dari dulu, Laras sayang sekali sama ibu dan Citra, kamu gak mau ikut ibu pulang, bapakmu sakit Apa ibu? Iya, bapak kamu sakit, sudah beberapa hari ini kesehatannya menurun, mungkin terlalu capek bekerja untuk menghidupi kita satu keluarga Ibu tunggu sebentar ya Ibu tunggu sebentar ya Ini ibu... Ibu bawa aja ya, siapa tau aja bisa meringankan pekerjaan bapak Jangan, ini terlalu banyak untuk ibu, ini semua ibu bisa jual lagi Ya, mudah-mudahan aja bisa membantu meringankan kebutuhan hidup bapak, ibu sama Citra Terus, bagaimana dengan kamu nak, apa kamu gak akan kekurangan, kalau kamu menyerahkan sebagian perhiasan mewah ini kepada ibu Sama sekali enggak, ibu Malah, sekarang Laras sangat bersyukur sekali Karena Tuhan udah memberikan anugerah untuk Laras dan juga Banyu Maksud kamu? Maksud Laras Gini Dulu Sewaktu Mas Banyu masih menjadi ikan besar dan tinggal di bawah kolam renang itu Sekarang malah banyak sekali harta terpendam di sana, ibu Ya, karena sisi ikan Mas Banyu Yang sekarang berubah menjadi emas Saking banyaknya harta di situ, kami sendiri pun bingung itu semua buat apa? Apa? Di kolam ikan itu banyak emasnya Udah lah, ibu Mulai sekarang Kalau ibu butuh apa-apa langsung jalan lagi sama Laras Gak usah sungkan Ya? Iya, nak Terima kasih Sama-sama Ibu pulang dulu ya, nak Ibu hati-hati ya Ibu Hati-hati ya Ibu Hei sayang Kamu jangan sedih gini ya Aku Mas Aku Aku kenapa? Aku gak akan tahu lah kalau kamu masih belum cerita Ayo Aku gak mulut kamu sedih kayak gini Ayo dong cerita, kenapa? Aku pengen pulang, mas Karena kemarin ibu bilang Bapak lagi sakit Hei Yaudah Kamu boleh pulang Aku boleh pulang Enggak, mas Aku gak mungkin ninggalin mas Aku gak akan bisa pergi, mas Loh Kamu kan bisa balik lagi ke sini Yang paling penting adalah kau bisa jengukin bapak kamu dulu Kalau saya lagi jangan pulang, mas Mas Bapak pasti seneng Tapi aku takut kalau Aku takut kalau Kenapa? Kalau aku nanti pulang Bapak malah sedih Karena aku gak akan tinggal di sana lagi, mas Jadi lebih baik aku gak usah pulang lah, mas Dengerin aku Kamu percayakan Kalau aku cinta sama kamu Kamu juga percayakan Kalau aku juga gak mau pisah sama kamu Jadi Kamu pulang aja Kamu jengukin bapak kamu Setelah itu Kamu boleh bawa bapak kamu ke sini Beserta ibu diri kamu Dan juga saudara perempuan kamu Kamu gak usah khawatir soal biaya Biar aku yang tangguh Makasih banyak ya, mas Jangan lupa like, share dan subscribe Kedua Nara Tidak Tidak Kedua Nara Kedua Nara Suamimu itu orang yang baik pasti Iya, Pak Karena Mas Banyu bilang Dia ngelakuin ini semua karena dia cinta sama Laras Dan dia juga sangat bertanggung jawab sama Laras Sungguh Tuhan itu sangat menyayangi kamu, Narasati Ibu juga bagus, Kak Kalau begitu, besok pagi kita semua pindah ke rumah yang baru, ya Citra, kamu juga ikut Karena aku banyak sekali hadiah buat kamu, ya Iya, makasih ya Mana, Bu? Katanya rencana ibu banyak Katanya juga ibu mau buat kita bahagia Bu, aku tuh nggak sanggup Kalau harus lihat Laras lebih bahagia daripada aku Iya, sekarang si Laras itu sudah punya segalanya Harta yang berlimpah, mertua yang baik Belum lagi suami yang tampan Itu dia, Bu Aku tuh nggak sanggup kalau harus lihat Laras itu hidup bahagia kayak gitu Emang siapa sih Laras? Kenapa juga hidupnya harus beruntung kayak gitu? Aku rasa Tuhan tuh nggak adil, Bu, sama aku Gadis jelek itu selalu aja ketibaan rejeki Jangan-jangan dia pakai pelet lagi Sayang, kamu jangan marah-marah dulu Ibu masih punya rencana yang bagus Percaya sama ibu, kali ini tidak akan gagal Cepet kamu kasih minuman ini Besok pagi, tadi laki jelek coba angka itu nggak akan bisa bangun Penyakitnya akan bertambah parah Terus, kamu ajak Laras ke sungai Suruh dia mandi Jangan lupa kumpulin semua perhiasannya Kemudian dorong dia ke sungai Tapi gimana bisa, Bu? Supirnya dia itu masih nungguin dia di depan Tih, bisa-bisa kita ketahuan lagi Kamu kan lewat jalan belakang Nggak akan tahu Udah gitu, ibu akan membuncuk supirnya itu untuk makan Udah makanya kamu pergi sekarang, ya Dibinan apa? Dibinan dulu Dibinan dulu Pak Supir Langsung antar Nyonya Laras ke rumah Nyonya Rajendra Saya serta ayahnya dan saudaranya akan menyusul besok Loh, tapi tadi Nyonya Rajendra dan Tuan Banyu berbesan Supaya saya jemput sekalian ibu dan ayah Nyonya Laras Aduh, kami belum bisa, Pak Lagi sibuk beberes Takutnya nanti Tuan Banyu menunggu terlalu lama Jadi biar Nyonya Laras pulang duluan Baik, ibu kalau begitu Karena ini sudah malam Kami pamit dulu ibu ya Silahkan, Pak Mari, Nyonya Hati-hati ya, nak Aku ada di mana Kenapa aku bisa ada di sini Citra Kamu benar-benar tega, Kit sama aku Kamu benar-benar Kamu dulunya pernah menyelamatkan aku, kan? Benar, Larasati Tapi aku harus pulang Mas Banyu, mas cuma sekali sama aku Jangan dulu Citra saudaramu itu berusaha untuk menggantikan tempatmu Lalu, Bapak bagaimana? Jangan khawatir Ia akan baik-baik saja Karena peri pelindungmu yang menjaganya Aku datang kembali untuk menyelamatkan hidupmu Dan juga hidup janin yang sedang kau kandung Aku mengandung Kamu akan tinggal dengan aku Hingga suamimu datang untuk menjemput Baru aku akan memperbolehkanmu pulang Terima kasih, Kobra Terima kasih Pak, ayo bangun Makan nih buburnya Bangun ah Nih Udah, pulang-pulang bu Nih Nanti kamu sakit terus Udah, udah kenyang saya Itu mana laras hati? Laras itu lagi pulang dulu ke rumahnya sama Citra Lagi bersih-bersih Beres-beres Biar nanti kalau kita datang ke sana Semuanya udah pada rapi Tapi Jadi kan Laras jemput kita? Iya Minum 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 aja Bu Terima kasih ya Tehnya segar sekali Badan saya jadi Rada Baikan ini Lagi ya minumnya Segar tehnya bu Terima kasih Terima kasih. Iya, Den. Jangan pergi dulu. Saya minta lepaskan semua perhiasan-perhiasan di badannya laras. Tapi, Den. Sayang, aku cuma nggak pengen kalau perhiasan-perhiasan kamu kotor kena kue ini. Sayang, sekarang waktunya kamu tiup lilin. Ayo dong, buka cadar kamu. Sekarang gimana kamu bisa tiup lilin ini kalau kamu nggak mau buka cadar kamu? Ayo dong, buka cadar kamu. Hey, laras. Tidak. 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 Citra! Citra Ibu Nuri! Citra Ibu Nuri, keluar kalian! Cepetan, jangan sampai Banyu menangkap kita, aku takut Bu. Aduh, kamu ini manjat banget sih, ayo. Hei, hei tunggu hei, hei kalian jangan pergi kasih tau dulu aku dimana istriku, dimana laras, hei! Hei, dimana laras? Kekuan itu sudah mati! Citra! Citra Ibu Nuri, jangan kesitu, disitu ada jurang-jurang yang kalian bisa mati! Aaaaaaaaaah! Sadria, kamu yang sabar ya, net? Disini sama Ibu. Kamu mau main? Eh dede, dede Shatria ganteng, beli 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 lagi gak sama Mang Damar, nih loh bayang baru-baru Iya nih Mang, nih mau beli satu lagi soalnya udah putus, oh Mari silahkan, silahkan, ayo, ayo dede Kau mau yang mana nak? Wah, pas? Pas kan? Eh, Mang, ini uangnya Kepingan emas lagi, Bu? Ya itu kan buat bayar gelang yang tadi, Mang Tapi, tapi ini sangat berlebihan, Bu Lama-lama saya bisa jadi orang kaya nih, Bu Setiap hari Satria beli gelang sama saya, Ibu selalu bayar dengan kepingan emas Sudah satu tahun ini, saya berdagang hanya Ibu yang membayar dengan kepingan emas Mau bisa aja Eh, selamat siang Tuan Cobra Kalau gitu, saya permisi Bu ya, Satria, sampai ketemu besok ya Terima kasih banyak ya, Mak Pak 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 Nak Banyu Ternyata selama tiga tahun sudah tidak terasa Bapak tinggal di sini Semua itu berkat pertolongan Nak Banyu Pak Pak Itu sudah jadi tanggung jawab saya Saya ini masih suami Laras Walaupun Walaupun sudah tiga tahun saya nggak tahu keberadaan Laras di mana Jangan pernah menyerah, Nak Banyu Bapak yakin kok Larasati itu masih hidup Tapi kemana lagi saya harus cari, Pak Semua daerah sudah saya sisir Desa yang di bawah, desa tetangga, sampai sejengkal sungai pun saya sudah cari, tapi hasilnya nol Hulu sungai yang di dalam hutan itu sudah dicoba, Nak Banyu Tapi nggak mungkin Nggak mungkin Laras tinggal di sana Nggak, Pak Bapak benar Bapak benar Di bumi, lautan, di udara, begitu banyak kisah Kamu suka gelangnya? Satria sudah jadi anak yang tangguh Syukurlah Tubungnya selalu sehat Dan itu tidak pernah sakit Ya, mungkin saja Sifat bapaknya itu yang pemberani nurun sama Satria Ya, Naya Jangan sedih lagi, Laras Jangan sampai Satria tahu kesedihanmu Aku juga nggak ngerti, Kobra Setiap kali aku ingat sama Mas Banyu Aku selalu sedih Ya, aku ingin sekali Mas Banyu itu bisa berhasil menjemput aku disini Karena dia sama sekali belum pernah ngeliat anaknya sendiri Satria Sabarlah sedikit lagi Aku yakin waktunya akan segera tiba Benarkah? Benar anakku Sudah Menang-ku siapa yang dikakitkan Anong-ku siapa yang dikakitkan Abang-ku siapa yang dikakitkan Halu-ti-dikakitkan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terus dengan siapa dia tinggal disitu Anak kecil itu tinggal sama ibunya Tuhan Ibunya sangat baik dan cantik sekali Tuhan Nah dia suka beli mainan saya nih Tuhan Kira-kira umur tiga tahun Tuhan Siapa nama ibu itu? Siapa nama ibu itu? Siapa nama ibu itu? Biasa kubra, kubra biasa panggil dia Larasati Tuhan Larasati Aku tau Nama kamu Larasati kan? Kamu tau dari mana? Kamu itu takdir aku Larasati mas Di bumi lautan, di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercinta Dengan indahnya Yaitu Laras Laras Larasati Larasati Apa Apa benar ada di anak aku? Iya mas Kamu udah menyebut aku dan menyebut anakmu juga Iya Aku menyebutmu dan juga menyebut anak aku Maaf kalau aku sangat terlambat sekali Kamu boleh bawa Laras pulang Tapi jagalah dia baik-baik Jangan sampai kalian berpisah kembali Ya Tuhan kubra Aku janji Aku tidak akan membiarkan Istriku Dan juga anakku hidup jauh-jauh dengan anakku lagi Laras sudah seperti anakku sendiri Istriku juga sangat menyayanginya Ya Tuhan kubra Aku sabar janji sekali Aku tidak akan mengecewakan Justru Aku sabar terima kasih sekali Karena engkau telah menjaga orang-orang yang aku sayangin Orang-orang yang aku cintain Kalian boleh pergi Kubra Terima kasih banyak ya Aku gak tahu harus ngomong apa lagi Terima kasih banyak Jangan sedih anakku Inilah hari yang selalu kamu tunggu Jangan sedih lagi Di bumi lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan inilahnya Kita akan bahagia Aku janji Aku akan selalu menjaga kamu setiap detiknya Karena aku cinta sama kamu Makasih ya sayang Aku juga cinta sama kamu Dunia hayalan Dunia hayalan Dunia impian Dunia hayalan Dunia impian Dunia hayalan Dunia hayalan Dunia impian Dunia hayalan Dunia impian Dunia hayalan Dunia hayalan Dunia impian Dunia impian Terima kasih.